TNI Manunggal membangun desa adalah salah satu program untuk merawat dan mengokohkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Kode 10.15 Sampis telah mengeluarkan waktu atau membukakan kegiatan TMMD yang 113 tahun 2023 kek Nurhan Rantapulut. Bagi saya kegiatan ini atau TMMD ini syarat berpulsi atau meluncah untuk kegiatan atau membantu kegiatan luas arka setempat. Tentara Manunggal membangun desa merupakan salah satu implementasi dari tugas militer selain perang, yaitu memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Selain itu, tentara Manunggal membangun desa juga sebagai sarana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa karena tentara Manunggal membangun desa merupakan kegiatan lintas sektoral yang memungkinkan seluruh elemen bangsa terlibat di dalamnya. Nilai strategis lain dari tentara Manunggal membangun desa adalah membantu pemerintah di daerah dalam percepatan pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong di tengah masyarakat. Dalam program tentara Manunggal membangun desa kali ini, pemerintah memilih desa Panyumpa, Kelurahan Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan sebagai desa yang akan dilakukan pembangunan beberapa fasilitas yang dibantu oleh para TNI. Dikarenakan desa Panyumpa termasuk desa yang terbatas aksesnya untuk menuju jalur utama ke Kelurahan Rantau Pulut bila dibandingkan dengan desa lain yang memiliki akses lebih mudah ke jalan utama. Dengan adanya diet TUMD ini sangat terbantu sekali dan untuk masyarakat sekitar desa Panyumpa dan sekitarnya di Seruyan Tenak mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja jalan yang sudah dibuka pun terus dirawat sehingga tidak sia-sia segala kegiatan yang dilakukan selama kegiatan TUMD ini. Warga desa pun turut senang dengan hadirnya program tentara manunggal membangun desa yang terlaksana di desa mereka karena dapat membantu pembuatan fasilitas yang kurang di desa Panyumpa. Selain kegiatan fisik, juga ada kegiatan yang bersifat non-fisik yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan, stunting, keluarga berencana atau KB, bahaya narkoba, bahaya karhutlah, wawasan kebangsaan, bela negara, dan rekrutmen TNI. Terima kasih telah menonton! Juga ada penyelenggaraan bakti sosial, pengobatan gratis, sunatan masal, dan pemberian paket sembako di lokasi tentara manunggal membangun desa ke-117 Kodim 1015 Sampit. Juga ada penyelenggaraan bakti sosial di Sikamandang ini? Tentara manunggal membangun desa ke-117 Kodim 1015 Sampit di desa Panyumpa, Kelurahan Rantau Pulut yang telah selesai, dan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menjadi indikator pemberataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!